ngalu-ngalu kucing iya ngalu-ngalu kucing padahal dia punya punya ini loh punya kemampuan yang tinggi silahkan kamu melakukan hal-hal yang kamu inginkan tetapi ingat kamu punya tanggung jawab pager dah tuh kalau mau pager itu apa ya pak? pager? wah iya Mbak Sita ternyata belum lahir pas zaman pager Halo semuanya sekarang pagi cerah banget nih aku lagi ada di halaman kantor BWS Bengawan Solo barengan sama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Bapak Ali Rahmat Halo Pak Halo Mbak Sita Selamat siang Oke Selamat pagi siang sore malam deh pak kayaknya karena nanti kita nggak tahu nih video ini akan ditonton jam berapa dan kapan gitu Oke siap 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 ini adalah bulan Desember yang hampir menuju akhir tahun gimana nih pak? How 2021 going so far? 2021 banyak banget hal-hal yang menarik kemudian amazing juga baik itu di kerjaan terutama di BWS Bengawan Solo juga amazing karena banyak kegiatan yang baru-baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya kemudian untuk diri pribadi tahun ini lebih banyak yang pasti meningkatkan meningkatkan diri gimana sih jadi seorang manusia yang betul apalagi sekarang usia udah di atas 40 nih kan life began at 40 biasanya gitu kan iya iya 2021 tuh masih dalam kondisi pandemi ya pak ya pandemi betul 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 nah terus nih pak Pak Ali kan udah lama nih pak di PUPR dulu ceritanya gimana tuh pak bisa bisa ada di PUPR perjalanannya gimana pak? waduh itu perjalanan yang mungkin bisa dicontoh nih mbak karena saya perjalanan masuk PU tuh panjang juga gitu 99 saya masuk PU tuh orang-orang mungkin masuk PU lulus S1 S2 gitu ya saya waktu itu lulus SD3 saya masuk kemudian langsung jadi pegawai magang mungkin kalo di sekarang nih disebutnya KI-KI juga gitu ya pegawai magang tahun 99 kemudian saya lanjut itu kuliah S1 2001 saya selesai pas ada tes masuk PNS PUPR karena disitu tuh perlunya perjuangan dan doa kemudian ada salah seorang pas subak TU itu yang sangat baik lah menurut saya menginfokan sudah ikut dulu minta surat keterangan lulus sambil berjalan bahwa kamu memang setelah menyelesaikan studi akhirnya saya ikut tes dan alhamdulillah tuh tes masuk peringkat yang baik dan ya lulus maka 2001 saya diterima CPNS 2002 jadi PNS hingga sekarang nih sampai 2021 21 berarti hampir 20 tahun ya pak hampir 20 tahun selama 20 tahun itu berarti bapak udah kemana-mana kan pak udah kemana-mana betul 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 boleh diceritain pak kemana aja sih selama 21 tahun ini aduh gitu pertama masuk itu saya diterima di Jakarta ya di Jakarta itu dari 2099 masuk 2002 jadi PNS 2000 saya 2004 lah 2004 saya dipindah ke Jogja sambil di Jogja jadi apa namanya counterpat counterpat Jaika waktu itu ada loan Jaika untuk apa namanya disaster management saya jadi counterpat disana kemudian sambil sekolah MPBA cari sekolah cari sekolah nah inilah untungnya di PU nih PU ini banyak sekolah-sekolah gitu ya yang bisa gratis makanya buat teman-teman sekolarship apa ya makanya teman-teman gak usah khawatir bagi yang ingin mengembangkan sekolahnya itu banyak lah PU itu sekarang apalagi sudah ada sekolah-sekolah yang apa namanya khusus ya artinya sekolah-sekolah yang betul-betul apa namanya ke ke arah ininya ahlinya gitu ya nah dulu setelah 2004 masuk Sabo Jogja kemudian saya balik lagi 2008 tuh ada ada diangkat menjadi kepala seksi di 2008 waktu itu juga termasuk yang termuda tuh kepala seksi termuda di sumber daya air gitu Alhamdulillah itu terus kemudian sampai 2014 lah saya di Jakarta lagi kemudian dipindah 2014 masuk Solo jadi PPK Bendungan kemudian 2018 saya dipindah ke Padang Sumatera Barat jadi kepala Satker di sana dan 2020 kemarin saya balik lagi bangun Solo untuk jadi Kabit KPI oke dari 21 perjalanan 21 tahun perjalanan itu kan pindah-pindah pindah-pindah caranya adaptasi mungkin sama tempat sama orang baru itu gimana tuh Pak ini ini saya orangnya ini ya Mbak jadi dimanapun saya berada ya dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung saya harus adaptasi cepat dengan lingkungan dan kebetulan saya orangnya fleksibel artinya dalam hal ini saya tidak pernah apa namanya ya bersusah hati gitu ya dimanapun saya berada saya menerima kondisi kemudian saya nikmati enjoy gitu dan akhirnya kita bisa adaptasi juga sama temen-temen gitu ya yang pasti nih kalau sama temen-temen jadi dirimu sendiri nah saya ini juga bukan tipikal orang yang waduh susah nih nanti saya jadi diri saya sendiri aja gitu easy going lah oke tetep be yourself ya Pak yes be yourself it's good nah terus nih Pak kan 21 tahun itu kan perannya beda-beda nih Pak ada kalanya jadi staff dan ada kalanya jadi leader yes nah terus sekarang gimana nih Pak caranya Pak Ali ee memposisikan misal Pak Ali jadi staff ee sama Pak Ali jadi staff dan Pak Ali sama staff itu ada bedanya atau gimana Pak? nah ini yang temen-temen ee mungkin ya ee temen-temen mikirnya no different between saya dengan temen-temen staff sebagai staff maupun sebagai ee pimpinan mereka juga kadang gak ada different tapi saya selalu menekankan kepada temen-temen saya semua ee saya pernah dari bawah masuk PU sehingga saya tahu temen-temen bagaimana kerja satu hal yang saya yakini bahwa temen-temen akan memberikan yang terbaik apabila dapat support kepercayaan dan diberikan ee waktu dan kesempatan karena temen-temen staff tuh kadang-kadang kan ngalu-ngalu kucing iya ngalu-ngalu kucing padahal dia punya punya ini loh punya kemampuan yang tinggi tapi karena kadang-kadang pimpinannya gak lihat gitu ah ada juga kan yang waduh pengen sendiri aja gitu nah sebagai seorang pimpinan saya sama staff saya memberikan kepercayaan saya kepada staff-staff saya pokoknya berikan yang terbaik kalian akan dilihat kalian pasti tidak usah mikirin rejeki tidak usah mikirin karir kalian sudah ada yang apa namanya menilai untuk itu maka kerjakan yang terbaik dan itu saya lakukan gitu dan di kantor saya juga ya itu be yourself lagi jadi saya menjadi diri saya sendiri tapi ketika saya harus menjadi leader ya kita seperti teman aja gitu mbak jadi gak ada yang harus wah harus hormat ya hormat kalau pas lagi rapat aja lah oke nah terus pak kan selama 21 tahun itu kan kita kan juga lagi berkembang nih pak dalam hal digital oh iya nah kalau sekarang pak kan kalau komunikasi sama staff itu kan pakai hp pakai whatsapp kalau dulu itu gimana pak terus transisinya gimana wah ini dia nih dulu kamu dulu belum ada whatsapp belum ada hp gak nih iya 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 dulu kalau kebetulan ya saya masuk udah udah kenal ada dulu namanya pager juga ya pager dah tuh kalau mau pager itu apa ya pak pager? wah ini pak mbak mbak Sita ternyata belum lahir pas zaman pager dulu gitu kita kalau menghubungi seseorang itu telepon dulu ke call center bilang kalau mbak Sita dulu mau dapet teman cowoknya gitu mas ditunggu di blok M waduh itu harus pager dulu tuh nanti sama call center baru diteruskan kita ada alatnya namanya pager gitu baru kita baca kita bales lagi siap gitu jadi pager dulu nah tapi zaman saya masuk itu kita sudah mulai ada ada apa teknologi dulu tuh namanya yahoo messenger saya ingat tuh yahoo messenger yahoo messenger yahoo messenger belum ada whatsapp waktu itu udah ada yahoo messenger ya kita pakai itu kemudian yang pasti temen-temen itu yah by phone juga sih kadang-kadang komunikasi sms mungkin yah sms sms dulu belum ada whatsapp yah betul-betul sms yahoo komunikasi sih so far so good kalau kita sama-sama tahu hmmm sama-sama tahu artinya gini kita sudah tahu menyampaikan dulu ke staff kita nah tolong yah kalau hp di rumah you on yah gitu yah ee artinya ee mau dijawab jam berapa tapi on gitu yah yang penting kamu tahu kondisi ee apa keterkinian daripada yang ada di kantor kita sehingga ketika siapapun tanya semua ee apa namanya lini kita bisa menjawab itu sih kalau komunikasi tetap ada perbedaan tapi yah perbedaannya jauh jauh dulu dulu untuk komunikasi sama temen sendiri itu yah yah paling ketemuan lah yah ketemuan janjian gitu baru kita bisa ngobrol banyak kalau sekarang by way aja kita bisa ngobrol banyak dengan yang jauh-jauh gitu yah asik nah terus nih pak kan di PO ini kan membangun infrastruktur nih pak iya kalau proyek yang paling unforgettable dimana pak dan kenapa unforgettable buat saya ada dua yah ada dua dua proyek yah karena menurut saya itu yang yang berkesan sekali yang pertama pembangunan waduk gondang pertama tuh waduk gondang saya babat alas jadi di demo dulu pak gubernur pak ganjar itu di demo terus kita harus menyelesaikan pembebasan lahan dan bukti alhamdulillah gondang sudah diresmikan yang kedua pembangunan batang agam jadi pengendalian banjir batang agam mungkin temen-temen bisa melihat tuh pengendalian banjir batang agam di Payakumbu di Sumatera Barat itu bagaimana pengendalian banjir dikombine kalau dikombine dengan wisata jadi betul-betul disitu ada tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk masyarakat untuk para pedagang untuk para hobis artinya disitu bisa yang suka skateboard kita bangunkan disitu jadi betul-betul pengendalian banjir batang agam sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun masih banyak juga ya saya kebetulan waktu masuk bangun Solo pegang tiga bendungan tuh dan semuanya baru mulai semua tuh bendungan gongseng bendungan pidekso sama gondang tiga-tiganya babat ala semua itu juga sangat berkesan kepada saya ya pasti setiap perjalanan proyek investor pastinya punya kesan ya pak punya semoga semua yang dikerjakan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi amajar ya amin amin nah terus nih pak pak aling kan pasti berada disini saat ini tuh kan gak lepas dari peran orang tua bapak dan ibu panggilnya apa nih pak emak emak dan bapak oh nah nasihat apa nih pak value apa yang sampai sekarang selalu bapak pegang setiap bapak kemana pun bapak pergi sejauh apapun bapak pergi apa tuh pak nasihat dari orang tua yang bapak pegang erat wah bapak saya sudah marhum ya mbak nah itu dia selalu mengingatkan ke saya leh kalau orang jawa karena saya biasa di di rumah dipanggil leh kalau kamu mau jadi orang ada dua leh yang paling penting yang sampai sekarang juga saya lakukan kalau kamu sudah janji jangan diingkari kalau kamu udah janji sama orang mau ketemu temui leh yang kedua kalau kamu disuruh untuk berbicara itu datang duluan leh jangan pernah datang belakangan jadi kamu sudah bisa melihat situasi daripada tempat atau audience juga yang kamu mau bicara jadi dua hal itu yang saya ingat sekali dari bapak saya kalau dari seorang ibu saya manggilnya emak gitu ya itu emak saya alhamdulillah masih sehat di usia yang sudah senja juga mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan selalu itu ada hal yang paling unik leh mau dimanapun kamu berada mau mau kamu jadi apapun satu yang kamu harus ingat leh keluarga itu yang utama jadi saya mbak mau dimanapun saya berada mau saya apa namanya susah ketemu tapi one day kamu pasti siapa telpon pasti menghubungi komunikasi dengan keluarga saya itu sudah jadi ready dan itu penyemangat lho penyemangat keluarga itu jadi terharu Tapi kan selain seorang anak Pak Ali juga seorang ayah Dan ayah adalah driver Dalam sebuah keluarga Kalau ke anak gimana Pak? Style parenting seperti apa? Karena kan nantinya kita mendidik anak Akan menjadi pasti Pembatuhan yang patuh Menjadi istri atau suami Menjadi ayah atau ibu di masa depan Dan menjadi profesional Di masa depan nanti itu Style parentingnya seperti apa Pak? Nah ini yang saya lakukan Ke anak-anak saya Dan mudah-mudahan mereka Menerima atau mengetahui Niat baik saya kepada mereka Jadi saya tidak pernah Memaksakan kehendak saya Khususnya dalam hal pendidikan Dalam hal pendidikan ke anak-anak saya Saya tidak pernah Anak saya, eh kamu harus belajar Dari jam sekian, dari jam sekian, tidak Karena buat saya Anak-anak harus diberi Apa ya istilahnya? Bukan kebebasan Tetapi harus diberi arahan Silahkan kamu melakukan hal-hal Yang kamu inginkan Tetapi ingat Kamu punya tanggung jawab Salah satunya belajar Dan alhamdulillah Anak-anak saya mengerti hal itu Dan satu lagi Yang paling penting Saya Ajarkan ke anak-anak saya itu Ya disiplin Disiplin ini maknanya juga banyak nih Disiplin banyak banget Tapi hal yang pasti Disiplin lah Dan alhamdulillah Anak-anak saya Bisa melakukan itu Salah satunya nih Yang paling besar nih kan Sudah masuk pesantren nih Karena Kedisiplinannya juga Disiplin bidang ilmunya dia Sekarang masuk pesantren nih Gitu Jadi saya Kalau parenting ke Anak-anak gitu Saya tidak pernah Berbagi lah dengan istri saya Berbagi Istri saya karena di rumah Dia seorang Ibu di rumah Kamu yang lebih banyak Dengan Dengan Anak-anak Maka berikan pendidikan Menurut Ibu Tetapi ketika saya di rumah Maka saya akan memberikan Sosok leader di rumah Jadi ketika ada hal-hal Di rumah yang membutuhkan Keputusan Maka saya diajak kerjasama Sama anak-anak saya Itu sih Apa ya Best value-nya saya lah Dengan anak-anak Ketika mereka Sulit Mereka tidak mencari Orang lain untuk Diskus Diskusi ya Artinya discuss Itu Mereka tidak mencari Orang lain Mereka mencari Bapaknya Mana nih bapaknya Ini bah nih Ada Ada hal yang harus Saya diskusikan sama abah Ini ya gitu Alhamdulillah Anak-anak saya begitu semua Termasuk Yang masih kecil Alhamdulillah Semoga Kutra-kutrinya sehat Amin Anak yang soleh dan solehah Amin Ya Allah Amin Nah Terus nih pak Kalau sebentar lagi Itu kan tahun 2022 Nih pak Harapannya apa pak Bapak sendiri pengennya 2022 Seperti apa Kedepan Saya Kepada diri saya sendiri Mudah-mudahan bisa menjadi Manusia Manusia yang lebih baik Dalam artian Baik itu Orangnya Ilmunya Juga meningkat Kesehatannya juga nih Karena Masih masa pandemi Tetapi Untuk Pekerjaan I'll do my best Untuk tahun depan Mudah-mudahan Di BBWS Bengawan Solo Jauh lebih baik lagi Amin Dan pak Ali Makasih banyak ya pak Udah meluangkan Waktunya siang ini Siap pak Semoga Harapan-harapan kita Di tahun 2022 Terlaksana dengan bijaksana Dan semoga sukses selalu Terima kasih ya pak Makasih mbak Makasih Dan Teman-teman sahabat PUPR BBWS Bengawan Solo Sampai ketemu Di ngobrol-ngobrol selanjutnya Bye bye Sampai ketemu